Intro Pemirsa program berita seputar Kepri RCTI genap berumur 2 tahun hari Kamis kemarin. Dalam ulang tahun tersebut ditandai dengan doa bersama dan tiup lilin oleh seluruh karyawan MNC Media Biru Batam. Doa bersama dan tiup lilin sebagai rasa syukur pada hari jadi program seputar Kepri RCTI yang kedua tahun. Acara yang dilakukan dengan sederhana ini, para kru yang bertugas memiliki tekad kuat untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam kinerjanya. Tidak hanya itu, setelah mengudara siaran lokal RCTI di Kepri ini, diharapkan dapat terus memumpuk kekompakan antar kru baik di bagian produksi hingga yang bertugas di lapangan. Kepala Biro MNC Media Batam, Imam Subari, berharap melalui perayaan ulang tahun kedua ini, seputar Kepri RCTI mampu menyajikan berita yang dibutuhkan oleh pemirsa dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Riau. Program SSJ RCTI seputar Kepri sudah genap berusia dua tahun. Saya harapkan dengan ulang tahun ini menjadi momentum introspeksi bagi seluruh tim produksi untuk terus mengupgrade kompetisi sehingga mampu menyajikan program ini dengan bagus, sehingga program seputar Kepri bisa memberi informasi dan inspiratif, sehingga dapat memberi kontribusi dalam pembangunan masyarakat Kepulauan Riau. Seputar Kepri RCTI diharapkan mampu menjadi barometer televisi swasta di lokal atau regional dan tetap menjadi televisi swasta pertama yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa. Dari Batam, Alfi Sahri, MNC Media melaporkan.